Amanah Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanah, istirahat di tempat! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini, ini akan menghantikan tiga hal. Terkait dengan kesyukuran kita, pada Allah SWT. Yang pertama, kita wajib bersyukur bahwa Pranisa-Indonesia dan orang-orang kita sangat jelas. Adalah perhatian dari rahmat Allah SWT yang meraksan. Dan, adanya dorongan yang tuhur dari kita sudah. Tunjuannya untuk apa? Salah satunya adalah untuk mengecejahterakan bangsa Indonesia dan mengecegaskan di depan bangsa itu. Kita, Basnas, mempunyai peran besar dalam mengisi kemerdekaan itu, yaitu bersama-sama ikut mengecejahterakan umat dan mengecegaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini tidak main-main, karena ini sangat berat bagi kita semuanya untuk bagaimana peran kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini bersama-sama dengan pemerintah, mengecejahterakan umat dan mengecegaskan kehidupan bangsa. Syukur yang kedua adalah bahwa Alhamdulillah dengan kemerdekaan itu ada pelaksanaan cakap di Indonesia yang kemudian diformalkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2011. Kami tahu persis bahwa Undang-Undang ini merupakan perjuangan umat Islam yang sangat berat. Undang-Undang ini sekaligus mengamanatkan bahwa negara hadir dalam pelaksanaan cakat, infat, dan sedekah. Negara berperan dalam pelaksanaan cakat, infat, dan sedekah. Sehingga patut kita syukuri. Undang-Undang yang demikian ini merupakan perjuangan kita semuanya. Dan oleh karena itu wajib untuk kita amankan dan sekaligus wajib untuk kita laksanakan bersama-sama. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 itulah lahir Undang-Undang 23 tahun 2011 yang kemudian pemerintah juga mengeluarkan PP 14 tahun 2014. Ini yang memungkinkan bahwa Basnas Republik Indonesia menjadi pengelola zakat secara nasional. Yang di dalamnya ada Basnas seluruh Indonesia ada LAS seluruh Indonesia dan termasuk juga ada UPZ-UPZ yang ada di seluruh Indonesia. Mengapa ada pengelolaan semacam ini? Tujuan utamanya adalah agar ada sinergitas dalam melaksanakan zakat, infat, sedekah dalam rangka untuk mensejahterakan umat. Dan sekaligus juga bersama-sama melaksanakan kecerdasan hidupan bangsa. Agar ada satu metodologi yang kuat di antara kita semuanya. Seluruh kekuatan perzakatan yang ada di Indonesia. Ini tujuan 23 tahun 2011. Pengelolaan zakat yang kebetulan sekali itu menjadi hak mirip pemerintah. Menjadi kewenangan pemerintah yang secara otoritatif menjadi kewenangan pemerintah yang kemudian didelegasikan kepada Basnas Republik Indonesia. Yang ketiga syukur kita Alhamdulillah bahwa selama ini Basnas telah melaksanakan tugas dengan baik. Sampai dengan sekarang ini kalau kita lihat pengumpulan selalu naik sampai dengan 30 persen bahkan ada yang tim 40 persen. Baik itu Basnas di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, dan kelas. Sehingga dengan demikian patut kita syukuri bahwa apa yang kita lakukan selama ini sudah on the track dan mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan apa yang menjadi tugas kita. Maka dari itu yang pernah kami sampaikan bahwa ada empat penguatan yaitu penguatan kelembagaan dan manajemen harus kita pertahankan bersama untuk seluruh Indonesia. Kita harus bisa memperkuat Basnas seluruh Indonesia. Kita harus memperkuatlah seluruh Indonesia. Itu yang kita sebut dengan memperkuat kelembagaan dan manajemen. Manajemennya juga harus baik. Baik itu Basnas dan juga lembaga-lembaga yang telah melaksanakan zakat infak dan setelah. Kita juga memperkenalkan dan menyampaikan agar kita juga kuat di bidang SDM. SDM, kita, Basnas, dan juga seluruh OPZ, seluruh Indonesia. Alhamdulillah saat sekarang ini mulai banyak yang profesional. Karena apa tadi sudah saya sampaikan bahwa tugas kita berat dalam rangka untuk ikut serta menjahterakan umat di Indonesia ini. Dan tentu saja ini harus ditangani oleh SDM-SDM yang profesional yang mempunyai skill yang baik. Kita juga mencanangkan tentang penguatan infrastruktur. Infrastruktur kita tahu bahwa selama ini orang tidak begitu melihat bagaimana organisasi zakat. Tapi Alhamdulillah saat sekarang ini kita melihat kekuatan infrastruktur perzakatan di Indonesia sudah mulai banyak diperhitungkan orang. Tentang digitalisasi, transformasi digital, pembangunan-pembangunan yang kita inisiasi bersama-sama baik itu di daerah maupun di tingkat pusat, di provinsi, dan lain sebagainya. Memperhatikan penguatan infrastruktur kita semuanya. Sehingga ini menjadi performance yang diperhitungkan oleh banyak pihak. Dan kemudian yang keempat adalah penguatan jaringan. Yang ini sangat penting sekali. Karena penguatan jaringan ini sekaligus juga bagaimana kita melihat seluruh potensi zakat yang ada di Indonesia dan bagaimana caranya kita memperoleh potensi tersebut. Kalau penelitian kita 327 triliun maka bagaimana kita melakukan jaringan-jaringan agar 327 triliun itu bisa kita capai bersama-sama. Maka jaringan internal antara kita dengan Basnas seluruh Indonesia, jaringan kita dengan Las seluruh Indonesia, jaringan kita dengan pihak-pihak yang lain, dengan stektor hotel yang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, harus kita laksanakan bersama-sama dalam rangka untuk itu. Jaringan kita untuk para pengusaha juga harus kita laksanakan dalam rangka untuk itu. Namun demikian kami juga mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan ini tetap harus aman syarih, aman regulasi, dan aman NKRI. Ini penting, karena berkali-kali kita juga diingatkan agar apa yang kita lakukan ini jangan sampai ada orang yang memanfaatkan. Karena sampai dengan sekarang ini juga mulai banyak yang memanfaatkan. Bahkan mulai banyak orang yang iri terhadap Basnas, sehingga membuat laporan-laporan yang palsu. Dan kemudian mereka juga membuat keinginan-keinginan tertentu dalam rangka untuk memocokkan Basnas. Ada juga yang mempunyai keinginan-keinginan tertentu untuk memocokkan semua lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Ini harus kita waspadai bersama-sama. Sehingga aman NKRI, aman regulasi, dan aman syarih ini penting sekali. Karena apa? Sekali lagi, zakat tidak seperti yang lain. Zakat itu adalah amanat Allah SWT kepada Rasulnya Muhammad SAW. Zakat adalah perintah Allah kepada Rasulnya. Sehingga kita semuanya, mengapa tadi saya menyebutkan, pada saat pening cipta, pahlawan-pahlawan zakat. Karena saya berkesimpulan, bahwa amil zakat kita semuanya ada di jalan Allah SWT. Jika suatu saat, kalau kita meninggal, Insya Allah kita meninggal dalam keadaan syahir. Karena apa? Kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dengan demikian, aman syarihnya harus kita pegangi bersama-sama. Jangan sampai ada orang yang punya tujuan dengan keinginan yang materialistik. Ini sama sekali tidak diperbolehkan berdasarkan pada aman syarih. Demikian juga fikir-fikir zakat harus kita pegangi bersama-sama. Demikian juga yang aman regulasi. Kita tetap harus berpegang kepada peraturan perundangan yang ada. Dan tadi sudah kami tegaskan, aman NKRI adalah bagian di mana kita ikut menjahterakan dan menjahterakan dan mencerdaskan bangsa Indonesia dalam rangka untuk aman NKRI. Karena pertarungan kita visabila ke depan adalah pertarungan kebudayaan dan peredapan, pertarungan ilmu pengetahuan, pertarungan teknologi. Sehingga kita juga harus bersama-sama menciptakan kader-kader kita di masa-masa yang akan ada yang punya kekuatan-kekuatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaaaat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.